Lama di jabat pelaksana tugas, akhirnya PLT Bupati Bangkalan melantik Direktur Sumber Sejahtera Definitif Masa Bakti 2023-2028. Pasca pelantikan, PLT Bupati Bangkalan meminta Direktur yang baru untuk terus mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Bangkalan. Perumda Sumber Sejahtera, badan usaha milik daerah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang pengadaan air bersih, akhirnya memiliki nahkoda baru pasca PLT Bupati Bangkalan melantik Sobirin Hasan sebagai Direktur Perumda Sumber Sejahtera Definitif di Pendopo Agung Bangkalan. Selain itu, PLT Bupati Bangkalan juga melantik Joko Supriyono yang sebelumnya menjabat PLT Direktur Sumber Sejahtera sebagai Dewan Pengawas Perumda Sumber Sejahtera Masa Bakti 2023-2027. Diharapkan kedepannya perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengadaan air bersih ini terus mengoptimalkan pelayanannya terhadap masyarakat Bangkalan. Terpilihnya Sobirin Hasan yang merupakan bukan orang baru di tubuh Perumda Sumber Sejahtera yang sebelumnya bernama PDAM Bangkalan, memberikan asa baru berkembangnya Perumda Sumber Sejahtera, mengingat keberhasilan Sobirin Hasan memajukan PDAM di Bangkulu. Target dari tadi sudah disampaikan di dalam pakte yang tersebut, dia tetap melayani sebaik-baiknya kepada para pelanggan, para masyarakatnya. Yang penting dia itu harus lebih baik dari situasi yang ada sekarang. Dalam hal pelayanan air kepada perangkatnya, khususnya para pelanggan yang sampai sampai 30 ribu di Kabupaten Seluruh Kabupaten Bangkalan. Sedangkan di Rudbaru, Perumda Sumber Sejahtera pasca pelantikan berkomitmen untuk memajukan Perumda Sumber Sejahtera ke depannya. Dalam jangka pendek, di Rudbaru akan mengevaluasi dan mengidentifikasi pelayanan yang ada sehingga dapat lebih optimal. Pasti dalam jangka pendek ini untuk 3 bulan ke depan yang harus saya perhatikan adalah yang pertama adalah masalah layanan. Itu harus dalam 3 bulan ini harus diidentifikasi mana layanan daerah-daerah yang belum mengalir dengan baik. Maka itu menjadi target kami untuk bisa mengalir dengan baik. Kemudian selanjutnya kami akan menata kembali mulai dari visi atau arah perusahaan ini mau dibawa kemana perusahaan ini. Kemudian apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini. Sedangkan untuk jangka panjang tidak tertutup kemungkinan Perumda Sumber Sejahtera melakukan diversifikasi produk. Tidak hanya melayani pengadaan air bersih saja, namun bisa melayani air minum dalam kemasan yang berujung meningkatnya PAD Kabupaten Bangkalan.